Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman channel kita video kali ini kita mau cara stek 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 ini udah ada bibitnya teman-teman ini ada kuning putih pink ini warna orang ini kita ambil dari yang sudah jadi teman-teman seperti ini oke kita mau lanjut penyetekan ini warnanya warna 3 ini hasil stekan beberapa bulan yang lalu ini juga ini ini warnanya bagus hasil seta ikan warna ini masih proses hasil satu bulan yang lalu ini yang sudah jadi kita tanam disini ini juga ini teman-teman ini ini teman-teman bibitnya kita ambil yang tadi ini seperti ini teman-teman terus ini rantannya ini juga oke teman-teman kita lanjut untuk penyentakannya di belakang oke teman-teman ini persiapan untuk penyentakan tadi ya tentunya ini tadi pemilihan pemilihan bibitnya tadi tadi pemilihan bibitnya bibit untuk penyentakannya itu ini tadi tentunya ini alat-alatnya terus untuk bahan-bahannya alat-alatnya ini plastik tentunya plastiknya yang yang warna yang masih baru ya teman-teman yang masih baru terus persiapkan gunting kalau bisa yang gunting khusus ya teman-teman gak boleh karena ini sensitif kalau nyetek terus siapkan silet ini silet yang murahannya teman-teman ini mereknya merek tigger dari ini lebih saya juga yang baru ya teman-teman oke nah ini ini kita siapin juga untuk untuk membungkusnya untuk ini ke setekannya kita siapin dulu aja nah tentunya ini teman-teman kita potongin dulu yang dari apa namanya tunasnya ini kita potongin ini tadi potongin ini potongin dulu nah ini bibitnya ini apa namanya ngambil di apa namanya ladang atau di pinggir-pinggir apa ya atau di kebun kemarin kemarin tuh ngambil batangnya aja sama sama akarnya ini ya teman-teman terus ditaruh di pot setelah ada tunasnya seperti ini tadi yang agak panjang ini udah agak panjang dipotong-potong ya teman-teman kita lanjut penyetehkannya oke ini kita potong dulu oke ini kita persiapkan kita persiapkan dulu ini ini warna warna pink warna pink kita warna pink dulu ya kembang-kembang yang sisa kembang-kembang yang sisa ini kita buangin dulu ya pakai guding biar gak busuk ya teman-teman ini kita buangin dulu seperti itu kita buang-buangin dulu biar nanti pas di pembungkasan itu tidak busuk ya teman-teman busuk ya busuk oke itu kita gunung lagi saya terlatai saya terlataiin dulu ada sisa-sisa ya teman-teman penting dulu nyatin aja ntar jadi ya teman-teman misalnya jadinya itu maksimal jadi jadi ya kalau ini ya adalah 90% jadi lah kalau mengetek lantana ini teman-teman kita gunungin yang bunga-bunga yang sisa itu udah seperti itu nah selanjutnya kita buka seletnya selet selet yang baru ya teman-teman selet yang baru persiapan disiapkan nah ini digunting lagi dibersihin ya enggak kalau bisa nyetek itu di waktu-waktu apa aja siang pagi 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 sama sore karena cuacanya itu enggak panas ya teman-teman karena kalau panas itu nanti ya enggak maksimal jadinya ya enggak enggak jadilah tunasnya itu enggak tumbuh nanti nah ini kita siapin seletnya dulu selet terus kita bagi seperti itu dibuka seperti itu ya teman-teman di kita lancipin seperti itu dibuka kulitnya teman-teman terus dibuka seperti ini teman-teman seperti ini itu itu seperti itu teman-teman enggak bisa fokus ini seperti itu nah itu seperti itu kita buka kulitnya nah seperti itu oke nah kita langsung kita pilih batang yang paling atas dulu nah itu dibuka dulu kulitnya kita buka seperti itu caranya biasanya susah-susah gampang ini yang bagian ini temen-temen kadang enak kadang seperti itu nah hope kita buka seperti ini temen-temen seperti ini ini dibuka-buka ini karena seperti ini temen-temen kelihatan kayaknya temen-temen atas keras ya temen-temen itu dibuka seperti itu nah ini temen-temen cara masukin seperti ini ya temen-temen diangkat dulu diangkat nah terus dimasukin nah seperti itu yang sudah kita tadi buka dengan silet nah masukin lagi seperti itu nah temen-temen satunya lagi warna ini warna pomo pink oran ini warna pink sama oranye ya temen-temen nah ini nah itu yang pastik tadi yang kita siapin ini tadi kita kita ikat ya temen-temen ikat oke nah seperti itu temen-temen nah ini temen kalau bisa itu jangan sampai ada udara yang masuk atau 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 air yang masuk yang temen-temen kalau bisa nah seperti itu sampai sampai kenceng ya temen-temen biar tunasnya jadi menyatu sama-sama batangnya di guntingin di gunting biar rapi gunting lagi gunting rapiin oke rapiin ya udah setelah itu kita pembungkusan dengan plastik ya temen-temen ya pakai plastik ini jangan lupa kalau plastiknya itu yang yang baru semuanya temen-temen menyetek nah seperti ini kita ikat lagi dengan plastik sip nah gitu ya temen-temen setelah penyatakan selesai ini apa namanya kita nunggu setelah hijau ini agak hijau-hijauan nah ini mungkin berapa hari semingguan kita nunggu seminggu biar jadi seperti ini ya temen-temen ini ini tandanya yang sudah jadi ini sudah seminggu seminggu penyataikan ini sudah jadinya tinggal nunggu warnanya terus kita nunggu ini sudah benar-benar kuat ntar kita lepas nih seperti ini ya temen-temen nih seperti yang tadi yang di depan ini ini hasilnya ini mau ngelanjut yang warna kuning oke semoga putih sama kuning orange itu aja temen-temen video dari saya untuk menyampaikan lantananya terima kasih jangan lupa like komentar dan subscribe oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati